Lala, Puci! Adri, kamu baik-baik saja? Iya, Lala, Puci, aku baru saja menangkap orang jahat. Dia sekarang ada di basement. Tapi Lala, ekor tuyungnya bagaimana? Adri, kamu harus kembali ke dalam rumah dan mencari air sihir untuk merubah Lala kembali menjadi manusia. Kalau tidak, kita tidak bisa menemukan Christian sama sekali. Oke. Ayo, selagi Adri mencari, ayo kita mencari Christian. Oke, ayo. Adak itu. Dia akan segera membayarnya. Lala, Puci, Christian. Oh tidak, orang jahatnya datang. Aku harus sembunyi. Puci, Sableng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mencari cara untuk menemukan Christian. Iya, tapi dengan ekor tuyung ini, aku tidak yakin kita bisa melakukannya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku punya ide. Tapi, pria transparan itu mengincar kita. Jangan tinggalkan aku sendiri. Jangan khawatir. Achilles, kamu harus menjaga Lala dengan baik. Oke? Achilles akan menjagamu. Beri aku waktu sebentar. Aku akan kembali. Oke? Oh tidak, orang jahatnya berhasil kabur. Tapi tentu saja tidak akan semudah itu. Oke, aku punya ide. Ayo sembunyikan Crazy Lala. Di dalam sini. Puci, Sableng. Aku segera datang ke Crazy Lala. Tunggu. Baiklah. Kamu mau apa dengan ini? Duduklah di sini. Sementara itu, aku akan mencari Christian. Di dalam kotak? Ya, ayo. Puci, Sableng ini agak mengerikan. Aku merasa seperti terkunci. Jangan khawatir. Jika ada masalah, telfon aku. Oke? Cepatlah. Segera kembali. Ayo. Kita harus mencari Christian. Dan Adri, bagaimana dia? Aku harus meneleponnya. Itu dia. Dia di sana. Oh tidak. HPku. HPku. Dimana HPku? Dimana? Aku harus mematikannya. Atau tidak dia bisa menemukan aku? Aku tidak bisa menemukannya. Dimana? Dimana? Itu dia. Aku harus menyembunyikannya dengan cepat. Ya, Lala. Adri, dengarkan. Segeralah kembali ke sini. Baik, Lala. Tapi aku harus menyingkirkan orang jahat ini dulu. Oke, tapi cepatlah. Jangan lupa bawa air sihirnya. Lala sekarang sedang sembunyi di dalam kotak di kebun. Peria transparan itu tidak bisa menemukan Lala di sini. Oke, sedikit kecupan. Aku akan segera datang. Aku harus jadi pemberani dan menyelesaikan ini. Bagus. Sekarang aku akan membuat perangkap. Kurasa ini akan sangat berguna. Baiklah. Ya, aku yakin si hacker akan sangat terkejut dengan ini. Eh, sempurna. Sekarang kita bisa mengalahkan hacker itu dengan sangat mudah. Aku tinggal membuat kegaduhan sedikit dan... Bagus. Dia masuk ke dalam perangkapku. Bocah itu tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Aku adalah sang ekor. Kau akan segeranku tekap. Aku harus menyingkirkan ekor doyung ini. Agar bisa menemukan kristian. Apa yang terjadi? Ada apa? Akiles! 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 Nekan! Nekan! Akiles! Pergi dari sini! Dia akan menemukanku. Pergilah! Jauh-jauh dari sini, Akiles! Tepatlah pergi! Aduh, pergi dong! Tidak! Akiles! Akiles! Jangan! Nekan! Dia akan menemukanku! Pergilah! Pergi! Pergi sana, Akiles! Akiles, Akiles, Akiles! Apakah ada seseorang di dalam kotak itu? Aku akan keperiksanya. Aku rasa dia sedang menekat. Aku rasa dia di sekitar sini. Lihat, itu dia. Oh, ada. Dia di sana. Oh, astaga. Oh, tidak. Pelan-pelan-pelan. Chris, silatlah! Aku rasa aku berhasil menemukan Chris. Apa? Tidak. Tidak mungkin. Aku mohon. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan cepatlah pergi dari sini. Aku harus menjadi suatu cara. Oke, aku punya ide. Itu dia. Teman-teman. Teman-teman. Sekarang! Keluar dari sana! Aku mau keluar, tapi situasi gak aman. Oke, oke. Oke, oke. Shh, dia sudah dekat. Apa kamu bisa melihatnya? Kita harus bergerak dalam diam agar dia tidak menyadarinya. Oke, aku rasa ini waktunya. Oke, oke, oke. Perangkapnya sudah selesai, kekeku. Si hacker itu pasti akan kalah dan aku bisa menyelamatkan keluarga aku. Ucah kecil. Aku akan menangkapmu. Oke, aku harus segera menyelamatkan keluarga aku. Apa? Kamu lagi? Seriusan? Aku akan menyelamatkanmu sampai habis. Haha, aku punya ide. Akhiles, kejar dia. Puci Sablang, sekarang! Aku bersumpah akan kembali. Dan dulu itu akan jadi milikku. Benar. Tidak semudah itu berurusan dengan keluarga kami. Pergilah dan jangan pernah kembali. Iya. Sampai jumpa.